Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat ini sih semua salam satu untuk perjuangan ya guru-guru semuanya Hai buat temen-temen buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidraanok tool jangan lupa bantu supportnya like and subscribe Oke biar saya lebih semak lagi berbagi alat yang bermanfaat dia buat temen-temen teknisi pemula ataupun temen-temen opaker semua ya Oke guys disempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya mengenai update-nya Android Utility yang kini rilis update kembali di versi 138 gas ya karena sebelumnya dia pernah update di versi 134 ya kini langsung dip out apa ya big update-nya Oke guys disini setelah kita extra setelah kita extra mohon koneksikan internetnya dan apabila ada dongle 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 yang enggak terpakai colokan aja ke semua dongle MRT apapun jadi ya mau flash disk menjadi ya tapi dikasih kartu memori kasih ya flash disk ya berjaya terbaca sebagai smart card ya Oke setelah dikoneksi internetnya langsung jalankan saja exe nya exe Android Utility ya karena alat ini harus alat ini untuk maksud saya alat ini jika ingin dijalankan harus terkoneksi internet guys ya ya sekarang sudah muncul guys ya sekarang sudah terbuka untuk alat Android Utility nya ya ya update-nya itu di area sini guys ya dia sekarang di sini bisa teman-teman lihat ya sebentar ya yang saya beri tanda panah merah ini real ya update di versi 138 ya Oke dia itu update-nya di area tab Samsung ini guys ya di tab brand Samsung Samsung yang berchipset Unisoc ya Samsung yang menggunakan chipset Unisoc untuk fungsional dan fiturnya ya di sini bisa teman-teman lihat yang saya berikan apa namanya nih ini semua berlaku untuk perangkat Samsung yang berchipset Unisoc ya guys Unisoc Oke ataupun spedrum ya update besar-besaran itu disini guys ya di tab Samsung ya siapa tahu dapat problem ya di Samsung yang kendalanya FRP ya namun yang berchipset Unisoc guys ya Hai bukan Hai Mediatek bukan Qualcomm guys ya sudah beda lagi chipsetnya ya Hai jadi jadi teman-teman teknisi pemula itu harus bisa membedakan chipset ya setiap perangkat perangkat ataupun device itu dia memiliki chipset masing-masing guys ya yang terdiri dari beberapa varian prosesornya dan untuk kita bergeser ke tab mainnya di tab main ini sepertinya tidak ada penambahan guys ya karena di update versi 138 ini update-nya itu hanya ada penambahan di brand Samsung ya yang berchipset Unisoc ini untuk area flashnya guys ya ya teman-teman juga bisa flashing Samsung di Android Utility ya namun untuk Hai di sini untuk flash Samsung ini ya untuk Hai supportnya di chipset apa di sini Hai universal juga guys ya itu bisa itu yang Mediatek Unisoc bisa juga via Odin mode ya ya kita bergeser ke tab Mediatek ya tab Mediatek ini fungsional fungsionalnya universal guys ya berlaku untuk semua perangkat yang berchipset Mediatek ya di sini bisa ditek Mediatek ini bisa teman gunakan ya untuk mendesable Hai out dia mendesable out Mediatek ya mendesable perangkat yang chipset Mediatek ya jika teman-teman siapa tahu mengeksekusi mau flash via SP Playstore ya di sini teman-teman disable terlebih dahulu le terlebih dahulu ya menggunakan Android Utility ini selatan teman-teman disable ataupun bypass outnya baru bisa teman-teman flashing ya di sini juga berlaku untuk Vivo new security guys ya untuk membuyai passwordnya Vivo new security yang berchipset Mediatek ya itu fungsional lainnya dan fungsional di area paling bawah itu untuk Oppo guys ya untuk membuyai pas preloadernya ya mengkresikan perloadernya untuk Oppo f7 dan f9 yang berchipset Mediatek semoga saja alat nih bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula semua nanti satu persatu teman-teman pelajari ya isi-isi di tep alat ini ya Hai semoga saja bermanfaat ya guys thank you so much